Republik Tatarstan adalah sebuah subjek federal di federasi Rusia yang terletak di sebelah timur laut negara tersebut ibu kota Republik Tatarstan adalah Kazan yang merupakan kota terpadat ke-6 di Rusia kota yang kaya akan sejarah dan budaya ini memiliki populasi yang beragam dengan dan mayoritas masyarakatnya adalah orang Tatar Republik Tatarstan memiliki ekonomi yang maju dan beragam yang terpusat pada sektor gas dan minyak selain itu kawasan ini juga dikenal akan keindahan alamnya bahasa resmi di Tatarstan adalah bahasa Rusia dan bahasa Tatar Tatarstan juga memiliki sistem pendidikan yang baik dan institusi pendidikan tinggi terkenal seperti Universitas Federal Kazan Republik Tatarstan juga merupakan contoh harmoni antara berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama dengan damai dan saling menghormati salah satu destinasi wisata yang ikonik di Tatarstan adalah Kremlin Kazan sebuah situs bersejarah yang memikat hati pengunjungnya dengan keindahan arsitektur dan kisahnya yang kaya Kremlin Kazan terletak di pusat kota Kazan ibu kota Republik Tatarstan berdiri megah di tepi sungai Kazanka Kremlin Kazan menggabungkan elemen arsitektur timur dan barat yang memukau menara dan tembuk tinggi melindungi kompleks ini sementara bangunan-bangunan bersejarah berdiri sebagai saksi perubahan zaman dalam kompleks Kremlin Anda akan menemukan berbagai bangunan ikonik seperti menara Suyumbike yang elegan dan menara Spaskaya yang mengesankan pemandangan dari atas menara ini membuat para wisatawan yang datang ke tempat ini merasa takjub ada banyak keajaiban yang tersembunyi dalam kompleks Kremlin Kazan ini seperti Masjid Kul Sharif yang indah yang menjadi salah satu contoh arsitektur Islam yang menakjubkan dan menjadi simbol toleransi agama di wilayah ini sejarah Kremlin Kazan adalah kisah yang kaya dan kompleks melibatkan perubahan kekuasaan, percampuran budaya dan perkembangan arsitektur yang unik pada abad ke-10 daerah yang sekarang menjadi Kazan adalah wilayah yang dikuasai oleh bangsa Bulgar pada saat itu ada benteng kayu yang berdiri di situs Kremlin Kazan modern pada abad ke-13 wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol dan pada tahun 1438 Kazan menjadi ibu kota Kanate Kazan salah satu Kanate dari Kaisaran Mongol yang tersisa pembangunan Kremlin Kazan dimulai pada awal abad ke-16 setelah Kanate Kazan menjadi negara independen dibawa kekuasaan Khan Khonsharif dalam upaya untuk menguatkan kekuasaan dan mendirikan pusat pemerintahan yang megah Khan Khonsharif memulai pembangunan Kremlin Kazan pada tahun 1552 pada tahun yang sama Kremlin Kazan jatuh ke tangan tentara Rusia yang dipimpin Onesar Ivan ke-4 juga dikenal sebagai Ivan yang mengerikan penaklukan ini menyebabkan perubahan dramatis dalam sejarah wilayah ini dengan Kazan menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia setelah penaklukan Kremlin Kazan dihancurkan tetapi dalam beberapa abad berikutnya wilayah ini mengalami perkembangan yang signifikan di bawah kekuasaan Rusia pada abad ke-17 dan ke-18 banyak bangunan baru didirikan di dalam Kremlin termasuk katedral dan istana salah satu fitur menarik dari Kremlin Kazan adalah perpaduan arsitektur timur tengah dan Eropa di dalam kompleks ini ini mencerminkan pertempuran budaya dan keberagaman etnis yang ada di wilayah tersebut Kremlin Kazan menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Rusia dan Tatarstan selama abad ke-20 situs ini menyaksikan banyak perubahan politik dan sosial termasuk selama peran dunia ke-2 dan era Uni Soviet pada tahun 2000 Kremlin Kazan bersama dengan situs bersejarah lainnya di Kazan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO mengakui pentingnya wilayah ini dalam sejarah dan budaya dunia hari ini Kremlin Kazan terus menjadi simbol penting dari sejarah Tatarstan dan menjadi tujuan wisata yang populer itu juga mencerminkan semangat kerukunan antara berbagai komunitas budaya dan agama di wilayah tersebut selamat menikmati selamat menikmati